Gubernur Jabar Ridwan Kamil sudah mendengar keterangan versi Pemkap Pangandaran terkait kasus Hussein Ali, guru muda Pangdaran yang mundur karena muak dipungli. Selanjutnya, Ridwan Kamil perlu menemui Hussein untuk mendapat informasi langsung. Setelah mendapat informasi dari Pemkap Pangandaran, berdasarkan versi Pangandaran, peristiwa yang diceritakan Hussein terjadi saat pandemi COVID-19 pada 2021. Saat itu, telah dianggarkan untuk biaya pelatihan dasar CPNS, tapi dibatalkan karena Direfo Cusing anggarannya untuk penanganan COVID-19, sehingga anggaran yang namanya transportasi dan juga kegiatan foto di lokasi Pusdiknya ketarik anggarannya. Jadi, versi Pangandaran, tidak ada pungli. Kalau pungli anggarannya ada, tapi narik lagi. Ini MAH sempat teranggarkan, Direfo Cusing, hilang, namun ini tidak terinformasikan ke peserta sehingga dianggapnya anggaran masih ada. Katanya, ia mengatakan, berdasarkan informasi Pemkap Pangandaran, sudah dibahas antara peserta mengenai berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk pendidikan tersebut. Anggaran tersebut dinyatakan sebagai hasil keputusan rekan-rekan angkatannya, yang ketiga, ternyata banyak pelanggaran indisipliner yang mengemuka, sehingga akumulatif. Sehingga, surat pengunduran diri ini sebenarnya tidak ada pengunduran diri, memang akan ada tindakan terhadap yang bersangkutan karena ada akumulasi itu, tuturnya. Ia mengatakan kesimpulannya, informasi pertama dari Pemkap Pangandaran menyatakan adanya akumulasi pelanggaran oleh Husin yang menyebabkan akan adanya sanksi. Kedua, ada kejadian miskomunikasi mengenai biaya tersebut.